Semua orang punya coping mechanism yang masing-masing Kita punya cara kita sendiri untuk bisa survive mentally gitu Jadi apapun itu yang works buat kalian, lakukan gitu Hidup itu menyala dalam artian Ya hiduplah Bener-bener hidup Jadi gak autopilot gitu Ketika melewati masa kehidupan yang sekarang Itu dirayakan dengan menyenangkan aja Sedari hidupmu ini sekarang Sekarang ini kamu lagi nonton Lagi mengembuskan nafas, menarik nafas Alami Alami yang sedang kamu kerjakan Dan coba untuk bisa bermanfaat sekitar itu aja Hai Mas Haji Halo Dika Apa kabar? Welcome to Rahasia Gadis Saya sudah diundang Dimana hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Beb-Beb Rahasia Gadis Jadi biasa kita panggil Panggilnya Beb Hai Beb Hai Beb Dimana kita akan curhat-curhat sih Mas hari ini Kalau boleh aku Membuka Ruang curhat ini Hari ini Mas Haji Langsung aja ya Mas Aku tuh tertarik banget sama musik-musik Mas Haji Karena di kalang semua musisi atau banyak lagu yang ngobrolin tentang cinta Mas Haji itu musiknya itu membahas soal self-development dan mental health Ya Bisa ceritain dikit gak dibalik kenapa Mas Haji memilih mengangkat isu itu untuk menjadi musik Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya pada saat itu album mulai membicarakan masalah itu kan wellness dan segala macam itu kan di album kedua ya tahun 2018 Nah pada saat itu pun sebenarnya belum ada tuh apa bahkan diksi kesehatan mental mungkin masih masih belum terlalu ini ya jadi Aku pun awalnya ketika mencoba menulis ini tuh bener-bener hanya pengen curhat lewat album sebenarnya gitu Jadi di Aku selalu berangkat dari tema besar kan ya Setiap bikin karya selalu berangkat dari tema besarnya apa Lalu kita bikin turunan temanya terus perspektifnya dari mana dan segala macam Nah di album pertama kan terus ada risetnya gitu Album pertama kan tentang judulnya Generation Y Generation Y itu sebenarnya millennials bahasa lainnya Sampai research dulu berarti ya Mas Iya research dulu baca artikel dulu dan segala macam Jadi memang harus apa jadi isunya tuh deket walaupun sebenarnya lagunya tuh di permukaan maksudnya orang bisa dengerin gitu Nah yang album kedua ini mencoba untuk memberanikan diri lebih jujur sebenarnya Jadi apa hal yang dialami yang tadinya research ya walaupun tetap research juga ya Akhirnya kan jadi research ke isu-isu apa ngobrol ke banyak orang dan segala macam Karena membicarakan hal ini kan hal yang sangat sensitif jadi jangan sampai ada yang salah ngomongin gitu Walaupun ya sebenarnya ini curhatan pribadi semua gitu Tapi berarti mulai dari album mantra-mantra ya Yang membahas soal isu mental health Terus di album terakhir juga album PPP Aku panggilnya album PPP Pe Pupi Pe Pipu Pe Pipu Album Pe Pipu ini juga Pe Pupi Pe Pupi Ke aku yang salah sih aku ngomongin Album Pe Pupi Pe Pupi Itu juga mendalami lagi tentang mental health yang dari album mantra-mantra itu juga berarti ya Waktu dari awal album bikin mantra-mantra berarti research dulu tapi tadi sempat ngobrol juga mengalami juga sendiri gitu ya Apa mungkin bisa cerita sedikit gak tentang itu mas? Aku sempat ada di fase ada masalah yang cukup berat gitu yang mengharuskan aku ke profesional gitu terus dapat banyak hal Istilahnya baru mengerti karena gini hal-hal itu kan di tahun segitu ya 2018 ke bawah itu kan masih hal yang tabu ya Maksudnya kayak sorry gitu misalnya mau ke psikolog aja dibilang ngapain sih emang lu gila gitu 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 maksudnya Kayak ya ampun takut banget judgmentalnya udah seperti itu gitu Dan aku sih ngerasa pada saat itu pasti banyak orang di luar sana yang mereka juga mengalami mereka gak profesional juga tapi gak berani speak up untuk ini Padahal banyak yang butuh sebenernya gitu dan kenyataannya kan ternyata kita itu kekurangan tenaga profesional kan sebenernya gitu Sekiatra aja cuma seribu dari 200 juta menduduk Indonesia cuma ada seribu gitu Walaupun ditanggung BPJS tapi kan pasti gak bisa kehandle gitu Ya hal-hal seperti itu sih jadi akhirnya ya belajar yang alternatifnya juga kayak meditasi dan segala macem itu kan juga alternatifnya kan Ya jadi tau banyak hal lah ternyata dan setelah mempelajari itu ternyata menjalani hidup juga lebih tenang lebih menyenangkan Berarti mulai ke psikolog itu waktu itu menurut Mas Anji waktu itu tabu gak waktu memilih untuk ya udah deh saya ke psikolog gitu Iya pasti maksudnya ada ketakutan bahkan ketakutan untuk harus memulai dari mana aja udah bingung gitu dan ngobrol-ngobrol juga ke banyak orang kan ternyata psikolog tuh juga ada cocok-cocokannya Yang gitu-gitu jadi aduh nanti kalau gak cocok gimana sedangkan kita bayar dan segala macem gitu-gitulah Ya wah kalau mau diomongin sih ini panjang ya panjang banget gitu Tapi apa hal yang setelah mencoba untuk ke psikolog atau setelah mungkin curhat ke temennya Mas Aji atau ke orang lain tentang kayak isu mental health What is one thing yang mungkin Mas Aji tuh bener-bener sadar gitu tentang mental health gitu ya sampai ingin membuat satu album gitu tentang itu Apa ya yang jelas semua orang punya coping mechanismnya masing-masing kita punya cara kita sendiri untuk bisa survive mentally gitu jadi apapun itu yang works buat kalian lakukan gitu Karena aku ngobrol ke banyak orang juga ada yang dengan cara-cara alternatif ya ketika itu bisa works buat kamu ya gak apa-apa gitu bahkan Nah album ketiga ini lanjutannya mantra-mantra itu kan temanya tentang bertumbuh Bertumbuh jadi setelah album keduanya selesai berdamai yang dilanjutkan adalah bertumbuh Nah aku juga menemukan banyak hal gitu bertumbuh disini aku sebagai pribadi juga jadi orang yang pengen lebih sehat mentally dan physically Dan setelah aku mencoba untuk physically lebih sehat ternyata mentally juga ngaruh gitu Jadi ada banyak hal yang berkelindahan gitu di tubuh kita yang bisa kita pelajari Jadi membuat istilahnya yang paling pertama adalah ini yang lagi-lagi sering aku gandang-gandang kan kemarin aku bikin konser kan subuh-subuh Itu ada tujuannya itu sebenernya Kalau kita mau memulai hidup sehat Itu yang paling pertama adalah tidur Bangun pagi Memperbaiki tidur Iya bener Iya bangun pagi Memperbaiki tidur Dari yang aku pelajari selama ini ya Aku juga pernah dengar sih itu Karena badan kita punya cycle sendiri Seperti cycle yang Ia circadian rhythm Iya circadian rhythm Bener yang harusnya memang misalnya dari jam 9 malam atau jam 10 malam tuh badan kita udah bekerja untuk recovery gitu Betul Ada satu profesor di Stanford Huberman dia bikin podcast Dia selalu mengedukasi soal banyak hal gitu Salah satunya ada tidur Dia bilang bayangkan kalau jam tidurmu itu gak bener Selama belasan tahun atau puluhan tahun Itu bayangkan kamu jet lag selama itu Itu deg di aku Itu aku deg disitu Jadi Iya juga ya Jadi selama ini kita menjalani hidup dengan Tidak Apa istilahnya Potensi kita gak keluar semua gitu Justru malah buruk untuk badan kita ya Iya iya Dan potensi kita gak keluar semua gitu Ya bayangkan kita jet lag selama belasan tahun kan berarti gak bagus Tapi aku setuju banget sih kata Mas Haji Dimana kalau fisik kita baik Mental kita pasti baik juga Iya Tapi sebaliknya juga kalau mental kita baik Pasti fisik kita juga baik Iya kan Karena kadang kita kayak Susah banget tidur karena banyak pikiran gitu Betul Betul Iya kan terus Yaudah muter-muter aja disitu Muter aja disitu Dan jujur aku Salah satu cara untuk aku healing Atau Salah satu cara untuk aku lebih tenang tuh dari musik gitu Oke Jadi aku sering dengerin musik Mas Haji Dari Pilumem Biru juga Dan sempet bikin aku kayak Dari nadanya aja loh Maksudnya aku belum dengerin liriknya loh mas Dari kayak musiknya aja tuh bikin aku sangat tenang Dan gak tau kenapa bikin aku mikir tentang masa lalu aku gitu Mungkin masa-masa trauma atau masa-masa kecil aku gitu Dan di musik videonya pun banyak banget orang nangis gitu Karena musik yang Mas Haji bawakan Iya Pertanyaan aku adalah Mas Haji sendiri Pernah gak dari musik itu nangis gitu Dan mungkin musik apa yang pernah bikin Mas Haji nangis Atau sampai it hits you there Iya iya pasti sih Aku percaya bahwa musik itu kan frekuensi Sedangkan kita badan kita kan 80 persen 70-80 persen adalah air Jadi frekuensi kan pasti ngaruh banget di Badan gitu Makanya Aku juga sebagai musik sih hati-hati banget Kalau nulis lirik Karena pasti akan berpengaruh ke orang yang denger Dan aku sebagai pendengar juga Pernah pasti dengerin lagu-lagu yang Yang bisa bikin Seneng, bikin tenang, bikin semangat Atau sekedar lagu yang buat marah-marah Apa? Ngeluarin emosi dan segala macem Jadi punya perannya masing-masing musik Jadi Ya pasti pernah sih Atau mau disebut-sebut lagi Oh disebut lagi Ada gak? Zaman dulu tuh ada lagunya Dewa 19 Air Mata kalau gak salah Oh Menangis lah Bila harus menangis Itu Wah itu lagu ini banget sih Sampai sekarang mungkin masih didengarkan Karena kita cowok kan Ya didikan jaman dulu Millennials kan Aduh cowok jangan nangis Kelihatan lemah lah gitu ya Gitu-gitu lah Jadi kan Kita terbiasa untuk mensurpres Emosi kita kan Walaupun Ketika sekarang ya udah Udah orang udah mulai terbuka Gak apa-apa Gak segampang itu juga buat nangis Aku pun bukan orang yang gampang nangis gitu Tapi Di titik tertentu bisa Ketika dengerin lagu Ya tadi balik lagi Ngomongin soal musik Yang bisa bikin kita Merasakan banyak hal gitu ya Tadi sempat juga Kita mulai membahas Gimana cara musik itu Bisa membantu kita Physically Atau mentally Gitu kan Terus sempat ngobrol juga tadi Mas Aji bikin konser subuh-subuh Itu boleh diceritain lagi gak sih mas? Itu Emang Ini sih Sebenarnya itu Kita udah mau bikin Dari tahun 2020 Awalnya Cuman karena Pandemi Gak memungkinkan Jadi idenya kita Simpen dulu Gitu Jadi Sebenarnya Awalnya adalah konsernya Soal tadi kan Pengen Pengen Saya pengen bertumbuh Bersama dengan pendengar gitu Aku kan sedang memperbaiki jam tidur Aku pengen teman-teman juga ngerasain itu Walaupun Pada saat Itu kan Tahun baru ya Tanggal 31 Kita bikinnya 1 Januari Walaupun banyak yang Gak tidur juga Abis Abis noutel Tapi paling tidak Mereka merasakan Pagi-pagi Outdoor Dengan udara yang enak banget Terus di Jogja Terus Ada suara jangkrik Sejuk Jadi mereka ngerasakan Ini loh Bangun pagi itu Saya enak ini Terus Akan dilanjutin gak mas Mau bikin lagi gak Konser subuh-subuh Kayaknya seru Kayaknya cocok justru lagi sekarang-sekarang Saur Sambil dengerin konser musik Iya ditunggu aja Jadi Ya kita rencananya sih Pengennya bikin Setiap tahun ya Karena itu kan Bukan cuma konser Kita bikin pasar juga Kita bikin pasar urup Konsernya namanya Kuser urup Urup tuh artinya Menyalah Dalam bahasa Jawa Terus kita bikin pasar urup Kita Barang-barangnya ini punya isu terhadap lingkungan Dan lain-lain Yang senada lah Sama kita gitu Terus kita juga kerjasama-sama Ada Sanustra Waktu itu Sanustra bikin Satu Black box Gede gitu Kalian bisa ngerasain Pengalaman audio visual Dikasih teh Khusus Racikan khusus Wawangian Terus ada Sambil dengerin musik Iya sambil dengerin musik Dan video Jadi kalian bisa ngerasakan Meditasi Kok bisa kebayang Mas Aji untuk Maksudnya menyajikan musik tuh Dengan cara yang kita Gak cuma dengerin Atau ngelihat orang Nyanyi di panggung Tapi bener-bener kita rasakan Dari hati pun gitu Itu keren banget sih Mas Aji Thank you Emang dari dulu udah kepikiran Bikin Maksudnya Dari dulu Dari Mas Aji kecil Atau mungkin remaja Kepikiran gak sih Bahwa Mas Aji itu akan Menjadi musisi Yang bawa banyak banget purpose gitu Ke fansnya Gak tau sih Gak kebayang juga sih Tapi Seiring berjalannya waktu gitu Karena Ya kita kan manusia terus Terus belajar ya Ada di satu titik Yang jadi trajektor yang penting Adalah ketika aku Mempelajari awal Awal mulanya Kenapa ada musik itu Buat apa sih Selain komunikasi Jadi medium untuk Medium musik itu kan Untuk bahkan Genderang Perang itu kan bisa Ternyata bisa membangkitkan Bawa adrenalin kita Iya bawa adrenalin Sebelum perang dan segala Berarti kan fungsinya Dia punya fungsi yang Yang Mengamplify Apapun perasaan yang kita ini Nah itu yang Berangkat dari situ Aku ngerasa Oh Berarti sebenarnya kita bisa Mengamplify Hal-hal baik juga gitu Hal-hal buruk juga bisa Jadi kenapa enggak Kenapa enggak dilakukan Pertanyaan Ya Pertanyaan itu muncul Ketika 2013 aku sempat Sakit Yang cukup panjang gitu Dan Udah sampai diambang Mau lewat gitu Yang ketika itu ya Sebelum mati Mau ninggalin apa ya Itu Jadi dua hal itu yang Jadi momen Mas Haji realize Oh pengen Musik nih bisa lebih nih Maksudnya musik yang dibawakan Mas Haji bisa lebih dari Cuman misalnya Mainin gitar gitu Atau apa Atau dengan Liriknya Mas Haji itu Pas 2013 itu ya Berarti ya Iya Itu jadi kayak Salah satu titik balik Untuk Mau ninggalin apa Di dunia gitu Akhirnya kan belajar Belajar-belajar Oh ternyata musik itu Awalnya dari sini Terus bisa gini-gini Segala macam Terus aku juga Masukin Solvegio Frequencies juga Di Di Album Mantra Mantra Dan album Itu yang Frekuensi 309 Iya Yang biasa buat Meditasi Buat tidur Itu aku masukin Itu boleh ceritain sedikit Keteng itu Kalau gak salah Di lagu yang namanya Rehat ya Iya Rehat Sebenarnya satu album sih Tapi yang Mungkin yang paling Terdengar di Rehat Karena Rehat tuh ada Outro Yang musik doang Kan gitu Jadi gak ada nyanyinya Jadi itu tuh frekuensi Untuk Membikin kita Lebih tenang Atau boleh Dijelasin sedikit gak Itu frekuensi Fungsinya Sebenarnya Macem-macem sih Frekuensi Frekuensi itu Ada yang Untuk Memperbaiki Sel Ada yang untuk Memperbaiki Menumbuhkan rasa Cinta Dalam hati Kadang-kadang kita Penuh dengan Ya cinta Membenci kan Cuman dua Mata koin ya Untuk memflip aja Untuk Ya gitu Nah Frekuensi-frekuensi ini Sebenarnya Ya ini masih Masih dalam Dalam Reset yang panjang ya Aku gak pernah Mendeklarasikan bahwa Oke album ini Kalau didengerin Akan bikin kamu Jadi sembuh Atau apa Mesti ada disclaimer itu Iya Disclaimer itu harus Ada di depan Albumnya Iya Karena maksudnya Justru album ini adalah Resetnya Kalau buat aku Jadi Aku masukin Frekuensi ini Dan secara teknis Sebenarnya gak semudah Itu karena Istilahnya kalau di musik itu Stemannya Stemnya itu beda Sama alat musik modern Jadi kita harus menyesuaikan Jadi secara teknis Emang berbeda Dan Apa Resetnya justru di album ini Jadi bukan Album ini adalah obatnya Tidak bukan Tapi Ini adalah bagian dari Resetnya Justru aku pengen tau Jadi Mas Aji ngulik-ngulik ini Dengan setiap kali bikin album Itu ngulik Hal baru lagi Hal baru lagi Yang Itu Kayak inovasi gitu Yang dibuat oleh Mas Aji Untuk Bikin Gak cuman Lagu Tapi Basically music science Gitu ya Iya bisa di bilang Sebenernya drive-nya adalah Biar Biar kita gak bosen Bukan gak bosen ya Maksudnya Musisi itu selalu butuh Dorongan untuk Bikin sesuatu gitu loh Ketika kita bikin Itu-itu lagi tuh Pasti akan ngerasa Aduh Kayak kurang ada apinya gitu Nah ketika mempelajari Hal baru tuh jadi Ya akhirnya jadi Berhubungan dengan science Karena Ya itu tadi Ketika membicarakan hal Ini Ketemu dengan banyak orang Dan ngobrol Ternyata Banyak orang di luar sana Yang punya Concern yang sama Bahkan Scientist Researcher Yang punya Aku punya bahan ini loh Mas Sebenernya bisa kamu pake nih Di konser kamu gitu Ya contohnya yang itu tadi Yang Sanustra bikin Black box Itu kan Ada mbak Mbak Mira namanya Dia dosen di Swiss Sekarang balik ke Indonesia Ngajar gitu Ya itu Research dia soal DNA dan RNA Dan segala macem Berhubungan dengan itu juga Kesehatan mental Keren banget sih mas aku Yang gak terlalu Ngerti gitu ya How music is made Jadi tertarik banget Untuk ngulik gitu kan Aku sendiri kan belajar Psikologi kan Oh iya Waktu di kuliah gitu Jadi memang banyak Case study-case study Yang aku baca Gimana cara Sikiater atau psikolog Mencoba menggunakan musik itu Oh iya Iya Gimana Sebenernya yang Aku dulu Belajar Antara musik dan Microdosing Namanya Tapi mungkin aku gak tau ya Seberapa boleh aku cerita ini Tapi Dulu ada yang Curing Atau trying to cure Depression Karena depression itu Kita low Sangat-sangat low frequency Yang tadi Mas Aji bilang Badan kita itu sangat Apa namanya Sensitive ke frekuensi Nah kalau kita Depresi itu mungkin Waktu itu ya Aku belajarnya ya Itu kita Very-very low frequency Sehingga banyak Scientist mencoba Untuk mix Musik Dan Microdosing Kayak Halusinogen Sehingga untuk Meningkatkan Imagination mereka Keluar lagi Bahwa Kayak Giving light Ke brainnya mereka Nah itu Salah satunya Pake musik Tapi sambil Ada halusinogen Halusinogen Iya makan Tapi micro dosage Jadi bukan Kayak Obat gitu Tapi kayak Very-very little Untuk mereka Bisa membuka Imajinasi mereka Tapi itu Ditrigger sama Musik juga Jadi hal-hal itu Aku jadi Ngeliat Kayak Oh iya Bener juga ya Tapi waktu itu Mungkin aku mikir Bener In clinical psychology Tapi sebenarnya kalau kita Seperti orang biasa Dengerin musik kan Kita juga bisa tadi Nangis Terus kita bisa In love Tiba-tiba Bisa excited Bisa semangat Jadi Make sense juga sih Sebenarnya ya Bahwa music Can really be healing Iya Makanya Baru di permukaan pun Masalah Pemilihan instrumen Atau Lirik Itu aja baru di permukaan Belum yang Frekuensi tadi Frekuensi ini kan Yang aku pakai ini kan Dia gak kedengeran ya Kayak cuman musik Pada biasanya Ya kayak musikku kan Ya musik pop aja Bisa didengerin Tapi sebenarnya di dalamnya kan ada Ada frekuensi tertentu Yang dipakai gitu Wow Jadi Aduh kalau dibedah sih sebenarnya Iya Dia berhubungan Sembilan segala hal itu Di dunia ini Ilmu itu sebenarnya Saling berhubungan Tapi dengan Mas Aji udah Achieving Semua ini ya Maksudnya Sekarang udah keluar Beberapa album Terus banyak Fans juga sangat Terinspired gitu ya Sama musiknya Mas Aji Dari kecil itu memang Punya mimpi Oh one day aku pengen Jadi musik terkenal Atau punya mimpi yang lain Dulu Aku itu belok kesini Dulu waktu kecil Mimpi aku tuh Jadi pengusaha sebenarnya Aku pengen jadi pengusaha Setelah sukses Baru aku mau bikin musik Pengusaha apa? Anything gitu Jadi aku dari kecil tuh kayak suka Sering di sekolah Jualan Jadi dulu tuh ada snack gitu kan Terus hadirannya pengapus-pengapus gitu kan Aku beli itu Semua pengapusnya kan Teman-teman ada koleksi Ini yang belum punya Pengapusnya dijualin Aku jualin Aku sering-sering ngelakuin hal gitu Dan Emang semangatnya disitu sih Waktu itu Ya sampai sekarang sih sebenarnya masih Dan akhirnya ternyata berkelindan kok Jadi maksudnya Aku percaya bahwa orang tuh kan Spektrum ya Maksudnya kita tuh gak Satu peran doang Gak kotak Iya gak satu peran doang gitu Dan Apa sih bahasanya Kalau multidisciplinary gitu Kita punya Banyak ini akan berpengaruhkan Atau sekarang Ketika aku jadi musisi Secara independen Spirit itu Itu kepake gitu Spirit untuk Apa Istilahnya Micromanaging Iya Oke Spirit untuk ya Mindset pengusaha juga kan Iya Kita mau kerjain semuanya Betul Pembukuan Terus dulu juga sempat kuliah Jurusan akuntansi Akuntansi Kok bisa Karena mau jadi pengusaha itu Iya Karena di Jogja pada saat itu Belum ada sekolah bisnis yang bagus Terus aku ngobrol sama beberapa temen Temannya bapak gitu Yang bagus Belajar apa ya Dia bilang Daripada manajemen Kamu mending Belajarnya akuntansi Pada saat itu Kenapa? Karena Dia backbone-nya Justru Kalau kamu ngerti Pembukuan Paling enggak Kamu akan ngerti Gimana perusahaan berjalan Gitu aja Sesimpel itu sebenarnya Tapi Bukan mau merendahkan Ilmu manajemen ya Tapi ternyata kan Banyak hal yang Wah kayaknya Perlu Perlu belajar manajemen Ya dan I'm sure Masih kepake juga sih Sampai sekarang sih Masih Gue yang ngurus SPT ini Ngurus panjang Iya makanya Udah mau deadline Bentar lagi Aku pagi ini juga baru banget Ngurus panjang Tadi Tapi aku enggak ngerti sama sekali Makanya harusnya aku kuliahnya Jurusan akuntansi Iya tapi waktu Dari jurusan akuntansi Terus berubah jadi musisi Waktu itu Sempat ada kayak Mungkin Backlash dari orang lain Atau mungkin keraguan Dari diri sendiri Gitu enggak mas Enggak juga sih sebenarnya Karena Jujur waktu itu sih Kayaknya enggak terlalu banyak Kayaknya enggak tahu Kalau aku backgroundnya Akuntansi gitu Karena mungkin penampilan yang Dengan rambut Kayaknya udah jadi Artis gitu sebenarnya Penampilannya Yang aneh gitu Maksudnya Unik gitu Bahasa Bahasa halusnya unik gitu Aneh gitu Jadi orang udah ngeliatnya Kayaknya seniman nih orang Padahal sebenarnya Aku cukup Ya itulah Jadi enggak Enggak terlalu ada Yang gimana-gimana Lebih kepilihan Diri sendiri sih Gitu Tapi berarti Waktu Udah lagi Jurusan akustansi Itu tuh udah Bisa main musik Dan sering ngeband gitu ya Berarti ya Iya Dari SMA sebenarnya Jadi dari SMA tuh Udah sering ikut festival Terus sering diikutin lomba Nyanyi sama guru-guru Terus dapet Piala gitu lumayan Jadi Wah bangga lah gitu Terus baru masuk ke Idol Iya Setelah lulus kuliah Baru masuk Idol Tapi pada saat itu Itu aku gak ngerasa Karena aku tahu selentingan Soal selentingan doang ya Soal industrinya Wah kayaknya susah deh Karena aku dari Jogja kan Maksudnya Ke Jakarta harus ikut label Harus manajemen Dan segala macam Aku Kayaknya berkarir di musik Bukan Apa Misalnya gak direct deh Bukan jalanku Aku pengen jadi pengusaha Kaya dulu Baru jadi musisi Jadi punya uang Itu strategi yang bagus juga sih Iya Pada waktu itu gitu Tapi ternyata Ternyata dibalik Habis itu kalau misalnya Jadi pengusaha dulu Konser gak usah mikir Pokoknya setiap hari Iya Kalau gak ada yang nonton Bikin aja sendiri Subuh itu maghrib Terserah daya itu Iya wow Tapi sekarang masih ada Apa namanya Punya usaha sendiri Atau Maksudnya Masih mau Menjadi pengusaha gitu Mungkin kan banyak juga kan Musisi yang Apa namanya Punya bisnis on the side Atau punya Mimpi untuk menjadi pengusaha juga Pengen Pengen sih Pengen mempunyai Usaha sendiri Pengen Ya Kalau di lingkungan Industri Kreatif sih masih Masih ini ya Cuman pengen yang di luar itu juga Aku sekarang malah Belajar coding Lagi Pengen jadi data analis Tapi emang dari tadi Cara buat musiknya Background thinking Sebelum bikin album Itu sih You have a lot of research skills Yang mungkin kayak Narik semua data Terus dijadiin satu produk Iya betul Maksudnya bukan bikin Bukan yang kau bikin Website dan segala macam DT analis kan Sebenernya lebih ke Apa Dari data jadi Satu hal yang bisa dipakai Dan itu Berhubungan banget kok Orang kan Banyak yang nanya Ngapain sih Belajar itu Emang ada hubungannya Sama musik Ternyata sebenernya berhubungan banget Amin yang tadi Kayak frekuensi-frekuensi Terus mungkin Kayak tentang mental health Apa yang dirasakan diri sendiri Sampai jadi album Karena merasa ini relate ke generation Y Tadi kan Ya Ya Itu pun menurut aku juga udah Kayak data analis sih Iya Iya Kayak maksudnya kita Di rahasia gadis kan Kita selalu kayak Oh bikin Misalnya kita hari ini membawa Topik mental health and music gitu ya Itu sebenernya data analis juga loh Dari Confession room rahasia gadis Oh itu based on Iya dong Oke Kita lihat apa yang dicurhatin Gadis-gadis Setiap kali mereka ngomong Oh kak aku lagi Merasa kayak gini-gini Biasanya aku tuh dengerin Lagu ABC gitu Kalau lagi hujan Karena aku galau mikirin Mantan aku Misalnya gitu Nah itu kayak Oh iya ternyata ada juga ya hubungannya Makanya kan berhubungan sebenernya Semua album bisa dipakai Iya bener-bener Bener-bener Dan apa namanya di album yang terakhir ini Feppipu Bener gak aku ngomongnya Feppupi Pengantar Purifikasi Pikir Pengantar Purifikasi Pikir Feppupi Eh belakangnya agak ini ya Iya Di album ketiga ini Itu ada satu lagu yang aku mau bahas Ini kayaknya lirik videonya baru keluar Oke Hiduplah Sebelum Mati ya Hiduplah Sebelum Mati Iya Itu boleh diceritain gak Kenapa membuat lagu itu Dan mungkin mesegenya apa gitu Eh lagu ini sebenernya single lepasan dari album Feppupi Ini lagu Bisa dibilang lagu religi pertama mungkin yang aku tulis gitu Di bulan Ramadan Lagu ini Apa menjadi soundtrack serisnya Kaf Judulnya adalah Demi Masa Terus Ya lagu ini sebenernya berdasarkan dari hadis Ada hadisnya Terus ada suratnya juga Al-Asr gitu Jadi memang Apa ya Pada saat dikasih Dikasih proyek ini tuh Waktunya cukup Mepet gitu Jadi waktunya cuma Berapa hari? Atau berapa minggu? Dua minggu Biasanya dua bulan Dua minggu jadi satu lagu Dua minggu dari nol ya Maksudnya bener-bener belum ada lagu Nulis Mixing Mastering Artworks Artworks kan aku selalu Seniman kan gitu Jadi itu bener-bener lukisan yang dilukis Sama Mas Miftah Dua minggu tuh Dua minggu Selesai Tapi seru sih Seru Maksudnya Jadi tau kapasitas kita ternyata bisa juga Ya aku sering meribetkan diri sendiri dengan pikiran-pikiran dan hal-hal kecil gitu Jadi kayak Oh ternyata dipaksain bisa juga Tapi sangat masuk juga sama tema album ketiga ini ya Juga Ya masuk banget Lebih tentang pertumbuhan Tadi kan Pertumbuhan diri atau self-development gitu ya Tapi artinya Pengantar purifikasi pikir tuh Maksudnya kan kadang kita kayak Mesti mikir dulu Satu-satu aku tau katanya Lalu kalau digabung itu artinya yang dari Mas Haji Apa namanya Ideate itu apa sih sebenarnya? Iya Sebenarnya judul album ini Itu hal yang paling terakhir yang aku temukan Jadi setelah H-2 rilis Kalau gak salah Jadi semuanya udah selesai Tinggal rilis ke digital Judul albumnya apa nih belum ketemu gitu Terus Yaudah aku berusaha untuk Aku Gak berusaha sorry Aku mendengarkan lagunya lagi satu album Terus apa kata-kata yang terpikir ya Terpikir adalah purifikasi pikir itu Terus aku kasih Tambahan pengantar Kayak mata kuliah jadinya Mungkin nanti jadi mata kuliah juga Jadi masuknya One day Dosannya Mas Haji Jadi ya Misalnya Apa yang keluar di kepala Pengennya Udah lah Kayaknya terlalu dipikirin juga Gak Gak ini deh Karena Album Mantra-Mantra itu kan Kayak judulnya kuat banget ya Pada saat itu gitu Tapi ketika kita pengen menandingi yang kemarin tuh Hasilnya pasti kan gak Gak baik tuh gitu Jadi akhirnya aku Gak perlu menandingi deh Aku keluarin aja apa yang pengen aku keluarin Tapi kata purifikasi pikir tuh Hal yang kayak Ini ya Maksudnya enak banget gitu Iya Emang enak banget sih Kayak purifikasi pikir Kayak Mungkin Gimana cara kita reset our mind gitu Beneran Iya Mempurifikasi tuh kan Membersihkan pikiran Nyambung juga sama tadi Yang soal kita ngomong soal tidur Sebenernya Iya kan Kalau kita tidurnya pagian Sesuai serken Bukan pagian Bangunnya pagian Bangunnya pagian Tidurnya pagian Ya udah jembenem aja ya Kalau kita tidurnya Lebih Bukan pagi Lebih awal Iya kan Itu kan sebenernya Salah satu Badan cara Mempurifikasi badan Iya Detoxing Iya kan Iya Tapi di album ketiga ini Ada gak sih Satu hal yang Mungkin satu Momen di mana Mas Aji itu bener-bener Oh inilah pertumbuhan diri aku sekarang gitu Ini menjadi Orang yang seperti apa gitu Di album P.P.P. ini Tema besarnya Tema besarnya kan adalah Jadi aku tuh kalau bikin lagu Selalu ada intro sama outro nya Di album pertama ada Suara Ditutup dengan gema Album kedua ada sulung Ditutup dengan bungsu Album ketiga ini Urip ditutup dengan urup Itu bahasa Jawa Jadi filosofi Jawa Nya adalah Urip iku urup Hidup itu menyala Oh hidup itu menyala Hidup itu menyala Dalam artian Ya hiduplah Bener-bener hidup Jadi gak autopilot gitu Ngerti kan kalau bahasa sekarang Be mindful Iya be mindful Itu yang Hasil yang aku pelajari Di album Mantra Mantra Next stepnya adalah di album ini Yaitu untuk hidup Menghidupi sekitar Setelah selesai dengan diri sendiri Menghidupi sekitar Aku suka sih itu sih Karena kita justru gak bisa Apa ya Gak bisa apresiasi Sekitar kita Kalau misalnya kita sendiri Belum bertumbuh Belum selesai Iya kan Dan belum Kalau kita belum bertumbuh Kita juga susah Untuk mencintai Diri kita juga kan Sebenarnya Atau be grateful lah Kalau kita ada disini gitu Jadinya autopilot tadi Iya Iya Ada gak sih mas Mas Haji Satu hal yang ingin Mas Haji lakukan gitu Kalau misalnya bisa pilih Satu hal aja Yang mas Haji bisa lakukan Sebelum hidup ini berakhir Apa itu Memastikan keluarga Teman-teman Semua akan baik-baik saja Dan aku ingin Ketika Melewati masa kehidupan Yang sekarang Itu Dirayakan dengan Menyenangkan aja Aku suka sih itu Karena simple Tapi Kita hanya bisa melakukan itu Sebenarnya setiap hari At the end of the day ya Iya Iya kan At the end of the day Cuma bisa meninggalin Nah Nah karena Itu tadi nyambung Tentang keluarga juga Dan karena kita di rahasia gadis Children atau next generation Is a huge thing Di rahasia gadis Mungkin ada Kalau ada satu pesan gak Nanti misalnya Anak-anaknya Mas Haji itu Nonton gitu Mungkin lima tahun lagi Atau sepuluh tahun lagi Episode ini Apa pesan yang Mas Haji mau sampaikan Untuk mereka Aduh Pesannya Sederhana Sederhana aja sih Be present Apa Sedari hidupmu ini Sekarang Sekarang ini Kamu lagi nonton Tadi lagi Mengkembuskan nafas Menarik nafas Alami Alami yang sedang Kamu kerjakan Dan Coba untuk bisa Bermanfaat Sekitarmu Itu aja Thank you Mas Haji Aku merasa Kena juga ke aku Untuk be mindful Karena banyak sekali Anak Anak zaman sekarang ya Termasuk aku itu Kita kebanyakan Terlalu cepet-cepet gitu Ngeliat sesuatu hal gitu Tantangannya beda sih soalnya Iya Bener Iya tantangannya beda Tapi cara kita juga Kalau menurut aku Kitanya juga harus Bisa lebih filter Dan kontrol Apa yang kita lihat juga ya Gitu Thank you Mas Haji Sama-sama Dika Sharing-sharing Aku merasa kayak Lagi meditasi Karena banyak sekali Yang kita obrolin Justru bikin aku Lebih tenang Dan I'm sure Orang-orang yang nonton ini Juga seneng banget gitu Amin Udah bisa Mengerti lebih dalam Pikiran seorang Mas Haji Mungkin untuk Akhiri Sesi kita Aku ada Beberapa rapid fire question Atau jawab cepet Iya oke Kita langsung aja Ini gak usah dipikir banyak-banyak Langsung The first thing that comes to your mind Oke Adalah jawabannya Ke kamera atau ke Ke aku aja Gak apa-apa Oke pertama Siapa penyanyi yang paling Mas Haji pengen ajakin duet? Aduh Aduh Almarhum Tapi mungkin zaman sekarang kan bisa dengan teknologi Iya iya mungkin dengan hologram Dengan hologram Juga bisa Sebutin satu lagu yang paling mas Haji suka Wah susah banget ya Atau yang sekarang-sekarang Aduh Sekarang-sekarang Apa ya Aku lagi dengerin Lagunya Si Rara Sekar Yang Tidak ada keluarga yang sempurna Oh Aku belum Malah aku belum dengerin lagu itu Mungkin abis ini aku langsung Tidak ada keluarga atau tak ada ya? Tak ada keluarga yang sempurna Yang sempurna Apa momen yang paling gak bisa Kamu lupain saat Manggung? Momen yang paling gak bisa aku lupain itu Kemarin waktu konser Urup Manggung pagi-pagi outdoor Lagu pertama kita Nyanyi tanpa sound system Acapella Aku muncul Ya aku muncul Di tengah-tengah Orang-orang itu Di tengah-tengah orang itu Kita menyanyikan lagu Urup Kita mati setiap malam Untuk bangkit saat pagi Tanpa sound system Suara hanya suara orang Suara jangkrik Ada suara Ada suara burung Terus itu masih subuh kan Matahari masih baru mau keluar Aduh itu gila rasanya Wah apalagi yang nonton Aku juga ngerasain Karena kita nyanyi bareng-bareng Tanpa sound system Udah kayak Harus bikin lagi berarti Mas Haji Harus sih Iya Undang-undang kita ya Mas Iya siap-siap Datang ya Bener ya Iya bener Aku tuh emang bucket list aku Pengen nonton konser musik Sunrise Oh iya Iya dari dulu Dari aku SMA Tapi tuh kayaknya gak ada-ada ya Adanya yang kayak DJ gitu Karena aku gak mau Biar melek ya Yang melek gitu Oke Kalau Mas Haji bisa memiliki Kekuatan super Apa yang Apa kekuatan yang ingin Mas Haji punya Kekuatan super Kemarin aku baru Berandai-andai sih Misalnya teleportasi itu ada Mungkin ketidakadilan di dunia ini akan Lebih Oh sorry bukan ketidakadilannya Ketimpangan di dunia ini akan lebih Lebih bisa diminimalisir ya Contohnya adalah misalnya kita kan Ada negara Termasuk kita gitu yang Yang gak usah di negara kita juga Yang makanan yang berlebihan Sedangkan di banyak tempat ada yang gak bisa makan Kalau ada teleportasi kan misalnya hajatan Kelar makanan banyak yang sisa Langsung di teleport ke sana dan segala macem Tidak ada sampah jadinya Tidak ada food waste Ya hal-hal seperti itu Wow Kalau aku juga teleportasi loh Mas Oh iya Tapi aku pengen teleportasi ke masa lalu Oh iya Pengen ketemu kayak Masa lalu ada perannya buat gitu Tapi aku pengen kayak Oh ke masa mamaku masih muda Oh iya Kayak gitu-gitu Kayak ke masa om aku Iya sih waktu itu masih perang sih ya Kalau jemput om aku Oke yang terakhir Apa yang paling bikin Mas Aji Bangga sama diri sendiri Sudah melewati banyak hal sih Sudah melewati banyak naik turun Banyak diremehkan orang Dispelin orang Mungkin diragukan oleh orang Tapi ya Bisa Akhirnya bisa Bangkit dengan teman-teman Bisa punya Keluarga kecil Dan keluarga kecil bukan hanya keluarga sedara Tapi tim Manajemen dan segala macem Yang sudah 9 tahun 10 tahun Bareng sama aku Jadi itu hal yang membanggakan Thank you Mas Aji Sama-sama Sama-sama Thank you Aku seneng banget sih Mas Aji Bisa meluangkan waktu hari ini Semoga Mas Aji Terus berkarya Jangan lupa undang kita Kalau ada konser Pasti Bener ya Bener Gak usah pagi hari juga gak apa-apa Oh iya Soalnya aku juga Masih belum bisa Tidur lebih awal Jadi kalau ada konser malam Juga aku bisa dateng Habis ini benerin tidur ya Iya harus Thank you Mas Aji Sama-sama See you next time Bye Thank you Bye 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 Terima kasih.